Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara Basarnas kembali memperbarui data pendaki yang terjebak di Gunung Marapi. Dari 23 pendaki yang masih dicari, 11 diantaranya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan dibawa ke pos terdekat. Pencarian para pendaki yang terjebak di Gunung Marapi terus dilakukan. Keluarga pendaki terus berdatangan mencari tahu keberadaan anggota keluarga mereka. 11 orang pendaki yang ditemukan meninggal dunia dievakuasi menuju kaki gunung. Tim gabungan saat ini berfokus mencari 12 orang pendaki yang belum ditemukan. Keluarga pendaki terus berdatangan mencari tahu keberadaan anggota keluarga mereka di Posko Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Nagari Batu Palano, Kecamatan Sungai Puak, Kabupaten Agam. Sementara 35 orang pendaki dinyatakan terjebak saat Gunung Marapi erupsi minggu sore. 12 orang selamat telah dirujuk ke rumah sakit terdekat. Menko Pelukam Mahfud MD menyatakan turut prihatin perihal erupsi yang terjadi di Gunung Marapi di Agam, Sumatera Barat. Mahfud berharap petugas evakuasi dapat bekerja dengan sungguh-sungguh dan mengevakuasi warga yang ada di sekitar Gunung Marapi. Ia meminta instansi terkait untuk memberikan penyelamatan dan pertolongan kepada warga terdampak. Berharap musibah cepat ditangani. Menyampaikan keprihatinan yang sangat mendalam atas meletusnya Gunung Marapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Saya berharap tenaga-tenaga yang ada di lapangan untuk melakukan evakuasi dan memberi pertolongan dapat bekerja dengan sungguh-sungguh dan tidak kenal lelah. Yang terkait dengan tubuhsi penyelamatan dan pemberian pertolongan dan bantuan supaya segera merespons dan melangkah untuk mengatasi leptusan Gunung Marapi di Agam. Gunung Marapi erupsi menyebabkan 11 pendaki meninggal dunia. Seperti apa mitigasi bencananya? Dan bagaimana pula proses evakuasi 11 pendaki meninggal? Kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV Rio Yohanes dan juga pakar vulkanologi Surono. Kita akan ke Rio terlebih dahulu untuk informasi terbaru terkait proses evakuasi dan pencarian pendaki. Rio, apakah proses evakuasi 11 korban meninggal ini sudah bisa dilakukan, Rio? Ya, Sintia dan juga Saudara perlu kita update informasi bahwasannya dari pencarian yang sudah dilakukan oleh Pintar Gabungan. Itu sekitar pukul tengah-pukul sore tadi, Pintar Gabungan kembali berhasil mengevakuasi satu orang pendaki. Korban ini dievakuasi dalam kondisi selamat, dia ditemukan di kawasan Bantu Cadat, yaitu lebih kurang dalam ketinggian 2000 lebih di Gunung Marapi ini. Dan dia sudah dievakuasi dan dilujuk langsung ke rumah sakit Ahmad Mukher, kota Bukit Tinggi, untuk mendapatkan perawatan yang intensif. Dan dapat saya sampaikan bahwasannya, dengan ditemukannya satu orang pendaki yang selamat ini, artinya di sana di Gunung Marapi bisa ada 22 orang lagi pendaki yang masih dalam proses pencarian dan evakuasi. Dari 22 orang ini, 11 diantaranya sudah ditemukan titik koordinat di mana dia berada dan sudah dipastikan secara konfirmasi bahwasannya sebelah ini dalam kondisi meninggal dunia, sementara sebelah lagi masih dalam proses pencarian posisi kepada mereka. Demikian, Sintia. Iya, Rio. Lalu seperti apa kondisi terkini di sana? Dan apakah ada warga yang meminta untuk dievakuasi? Ya, sejauh ini, untuk pencarian kita fokus dulu kepada pencarian 11 korban, 11 pendak yang meninggal. Itu posisinya tiga diantaranya sudah ditangani, direpil oleh tim tergabungan. Tapi posisi mereka masih dicadat dalam proses turun, kemungkinan dalam story ini, kemungkinan mereka sudah turun. Sementara untuk warga, hingga saat ini, status pencarian Marapi masih pada level 2, artinya radius berbahayanya berada di radius 3 km dari pencarian awal. Sementara untuk teman warga, di sekitar gunung Marapi, itu berada di luar radius 3 km itu. Jadi, sejauh ini lagi dalam kemungkinan aman. Tapi tetap saja warga diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar, dan selalu menggunakan masker jika memang harus keluar dari rumah mereka. Iya, Rio. Apakah ada hambatan yang ditemukan oleh tim gabungan untuk melakukan proses evakuasi atau pencarian? Iya, hambatan tentu saja ada yang dihadapi oleh tim evakuasi, terutama adalah swajah. Karena di puncak bawah Marapi itu sering ditutupi kabut, sehingga ini memperpendek jalan pandang tim evakuasi yang melakukan pencarian evakuasi di lapangan demikian sendiri. Baik, terima kasih Rio Yohanas, Jurnalis Kompas TV. Selanjutnya kita akan bergeser untuk berbincang dengan pakar vulkanologi, sudah ada Pak Surono. Pak Surono, dari perspektif dan kacamata Anda, sebenarnya apa yang terjadi dari letusan kemarin di Marapi ini? Marapi itu, status waspada itu sudah bertahun-tahun. Saat saya tinggalkan vulkanologi 2015, itu statusnya waspada. Dan daerah yang tidak boleh dimasuki adalah radius 3 km dari puncak. Jadi beginilah, kan ada aturan alam yang harus kita respect. Aturan alam itu, Marapi sering meletus, kalau tidak masuk radius 3 km, walaupun meletus, ya aman. Jangan terlalu dekat, kan tidak mungkin kita menutup semua gunung api yang memang letusannya hanya dalam sekitar puncak, radius bahaya, 3 km kan tidak mungkin seperti itu. Jadi, antara rasio dan hati kadang tidak nyambung. Bahwa secara aturan itu, 3 km dari puncak tidak boleh masuk radius. Kadang-kadang keinginan itu terlebih kuat, akhirnya terlanggar. Dan tidak mungkin masyarakat di kaki Marapi itu, kecuali abu loh mbak ya, kecuali abu. Ya kan, bergantung arah angin. Itu pasti kena pada saat terjadi letusan. Tapi kalau di atas puncak ya, kalau melanggar aturan ya, ya saya tidak tahu gitu. Baik, selanjutnya dari pengamatan Anda, seperti apa aktivitas vulkanik Marapi ini? Apakah akan berlangsung lama atau akan seperti apa Pak Surono? Bukan akan berlangsung lama, sudah berlangsung lama letusan ini. Sudah berlangsung lama. Oleh karena itu, ada rambu, ada aturan yang alam maukan, ya kan, sebagai tuan rumah. Adalah radius 3 km tidak boleh masuk, ya kan. Andekan itu dilanggar aturan itu, kan. Selaka sudah pasti, ya kan. Selamat itu suatu hal yang kebetulan saja, gitu loh. Ini yang pada saat terjadi letusannya. Oleh karena itu, janganlah kita tabrak-tabrak aturan itu, andekan kita mau selamat gitu ya. Menabrak aturan, ya kan. Selaka sudah pasti, ya kan. Selamat suatu hal yang kebetulan, gitu loh. Ini bukan akan berlangsung lama. Sudah berlangsung lama, dan akan terus berlangsung. Pak Surono, ini sebelum letusan kemarin, ada indikator tidak sih yang seharusnya diinformasikan kepada pihak terkait untuk memitigasi korban, atau seharusnya para pendaki ini sudah sejatinya tahu akan aturan ini? Kan ada pintu gerbang masuk para pendaki itu. Ya kan, para penjaga pintu gerbang masuk seharusnya sudah mengetahui sejak lama bahwa aturan naik ke Gunung Marapi itu boleh. Tetapi tidak boleh masuk dalam radius 3 km dari puncak. Ya kan, that is the rule. Ya kan, janganlah merubah-rubah aturan demi keinginan sendiri atau kelompok mereka, gitu kan. Nanti gak selamat, gitu loh. Ya kan? Baik. Coba lah, kita mencoba menjadi tamu yang baik. Tuhan rumahnya dalam Marapi. Respek kelaturan itu. Respek kelaturan yang punya rumah. Agar kita menjadi tamu yang terhormat, gitu loh. Jadi artinya ini bisa dipastikan bahwa jika radiusnya di atas atau melebih 3 km, cenderung lebih aman, seperti itu ya? Lebih aman, Mbak. Lebih aman kan, kalau ditanya apakah akan terus sudah dari dulu dan akan merus, Merapi itu akan sering terjadi letusan. Sama dengan Kerinci. Ya kan? Sama Gunung Ibu di Almahera. Sama dengan Semeru setiap saat meletus. Hanya ada rambu-rambu yang harus kita ikuti. Ada aturan main. Bagaimana dengan warga yang berada di sekitar Gunung Marapi ini, Pak Surono? Masyarakat di sekitar Marapi itu sudah tahu lah, gitu kan. Biasanya hujan abu, ya kan ada letusan bergantung arah angin lah, gitu ya. Karena ini agak besar kelihatannya, ya kan. Abunya agak lebat. Tetapi ya, inilah Marapi yang tidak pernah berhenti meletus, ya kadang besar, kadang sedang-sedang saja, kadang kecil. Oleh karena itu kalau ditanya apakah akan berlanjut? Sudah sejak lama berlanjut dan akan berlanjut terus. Mari kita ikuti aturan. Aturan alam. Aturan yang kita sepakati pun tidak boleh dilanggar, gitu kan. Kalau kita mau selamat, ya kan. Sama lah aturan bernegara juga seperti itu. Harus kita ikuti, gitu loh. Artinya warga di sekitar Gunung Marapi tidak perlu dievakuasi, seperti itu Pak Surono? Tidak perlu, tidak perlu. Dia itu kan hanya jatuh di sekitar saja, kemana arah angin itu seperti itu. Makanya, karena sering meletus, ada material lepas di puncak. Kalau di puncak Marapi ada hujan lebat, material yang bekas letusan baru-baru ini akan turun. Masyarakat Sumerah Barat mengatakan itu galodo. Ya kan? Itulah ciri Marapi. Baik. Marapi, Kerinci, Semeru. Ya meletusnya, Pak. Sering meletus lah, gitu ya. Ya marilah kita ikuti itu aturannya. Jangan masuk 3 km, ya boleh. Ikuti aja lah. Jangan coba-coba langgar aturan lah, gitu lah. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Pakar Vulkanologi, Pak Surono sudah bergabung dan juga memberikan perspektifnya untuk Kompas Petang. Sama-sama, selamat sore. Selamat sore, Pak Surono. Untuk para penerbangan. Selamat selalu. Selamat salam.